Intro Penggunaan kayu ringan sengon untuk pembuatan rumah modular merupakan upaya nyata dalam pemanfaatan hasil hutan dalam membantu perekonomian masyarakat. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Agustan Saining usai peresmian rumah modular kayu ringan pada Minggu 30 Oktober 2022. Pembukaan sekaligus peresmian rumah modular kayu ringan di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan kerjasama Fair Venturers Worldwide dalam pemanfaatan kayu ringan berjenis sengon untuk pembuatan rumah kayu dengan daya tahan yang cukup lama. Direktur trio Johannes Swengler yang juga merupakan pendiri Fair Ventures dalam sambutannya saat menghadiri acara peresmian rumah modular menyampaikan. Dengan teknologi saat ini dalam membangun rumah bisa menggunakan kayu ringan seperti sengon dan jabon merah sebagai bahan utama bangunan. Ia juga menjelaskan pada tahun 2015 pihaknya sudah memulai membangun rumah di Jawa dengan menggunakan kayu tersebut. Selain itu menurutnya Presiden RI Jokowi Dodo sangat senang dengan hasil rumah tersebut karena dalam membangun rumah tersebut pihaknya bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada. Sementara itu Agustan Saining, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimata Tengah mengatakan ini merupakan bentuk nyata dalam menghidupkan ekonomi masyarakat melalui hasil hutan. Harapannya ke depan melalui kerjasama ini nantinya dapat dikembangkan ke masyarakat sehingga kayu ringan dapat dimanfaatkan menjadi produk-produk lainnya. Untuk membantu masyarakat karena masyarakat ini melihat yang real dan kawan-kawan dari Jerman ini memberikan contoh dan benar-benar aksi jadi ini sudah ditanam di masyarakat, sudah ditanam, sudah beberapa tahun dan boleh ditebang sudah. Nah hasilnya kembali ke masyarakat, itu yang diharapkan masyarakat. Kemudian yang rumah modular ini hanya contoh saja, jadi kayu sengon yang ringan ini dipres supaya bisa menjadi keras dan kuat. Dan ke depan kita mengembangkan ini untuk masyarakat juga karena mereka siap menjadi optaker-optaker untuk dikirim kemana atau dibuat produk lain. Lebih lanjut, Agustan mengatakan, dari pemerintah daerah sendiri untuk saat ini, di wilayah Kalimanta Tengah ada 192 unit atau setara dengan 230 ribu hektare. Walaupun tidak semuanya, namun ada sekitar 150 ribu hektare yang bisa dikembangkan untuk tanaman sengon dan jenis kayu ringan lainnya. Dari Kota Palangkaraya, Fardo Ariraketno, melaporkan. Kota Palangkaraya, Fardo Ariraketno, melaporkan. Kota Palangkaraya, Fardo Ariraketno, melaporkan.